Rusia dan Ukraina sama-sama kehilangan ribuan pasukannya selama Moskow memulai invasinya pada Februari 2022 lalu. Dalam sebulan ini dilaporkan ada sekitar 15.000 militer Ukraina yang tewas. Kabar ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov pada pertemuan dengan komando militer. Digatakannya angkatan bersenjata Rusia aktif di sepanjang garis kontak. Menurutnya pasukan Vladimir Zelensky menderita kerugian yang signifikan. Salai menewaskan 15.000 pasukan Ukraina. Rusia juga menghancurkan sejumlah senjata milik mereka. Setidaknya ada 8 pesawat Ukraina, 277 drone, 430 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya musnah. Selanjutnya ada 18 peluncur roket ganda, 225 artileri lapangan, dan morotir dilenyapkan selama sebulan terakhir.